Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube MI Istiqomah Sambas Purbalingga Pada mata pelajaran tematik tema 7, subtema 3, pertemuan 5 Kelas 1 Mulai Zama MI Istiqomah Sambas Purbalingga Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Amin Yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh Mari anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita awali dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajarannya setelah memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru yang ada di PowerPoint Pesatidik mampu Satu, menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan Dua, menyebutkan contoh kalimat pujian dan tanggapannya Tiga, menjelaskan gerakan meneruka tumbuhan Sudah siap ya anak-anak untuk belajar hari ini? Sekarang anak-anak perhatikan pada layar ya Kita akan membaca bacaan berkaitan dengan tumbuhan di sekitarku Hari ini udara terasa segar sekali Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana Rumput terhampa dan daun-daun melambai tertiup angin Bunga-bunga bermekaran menambah indahnya pemandangan Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita Kita wajib bersyukur atas karunianya Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia Tanaman termasuk benda hidup Mari mengenal berbagai tanaman di sekitar kita Nah sekarang kita akan belajar membaca berkaitan dengan merawat tanaman Pada gambar ada Udin dan ibunya sedang menyiram tanaman Udin sedang membantu ibu merawat tanaman Setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman Udin melaksanakan tugasnya dengan senang Udin merawat tanaman dengan baik Udin menyayangi tanamannya Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur Tanaman tersebut berbunga warna-warni Halaman rumah Udin terlihat lebih indah Jadi anak-anak semua agar tanaman tumbuh subur Maka kita harus merawatnya Dengan cara bagaimana Menyiram tanaman dengan rajin Memberikan pupuk Dan dijaga dengan baik Nah sekarang kita akan belajar contoh kalimat pujian dan tanggapannya Pada tema sebelumnya kita sudah belajar ya Bagaimana contoh kalimat pujian dan tanggapannya Sekarang perhatikan pada gambar Bu Guru akan membacakan percakapan antara Siti dan Dayu Siti Hai Dayu kamu sedang apa? Siti Hai Siti aku sedang menyiram tanaman Dayu Indah sekali tanaman ini Kamu rajin sekali Dayu Terima kasih Siti Tanaman ini tumbuh indah Karena aku sayang dan rajin merawatnya Dayu Siti Boleh aku membantumu Dayu? Dayu Tentu saja boleh Ayo Siti bantu aku merapikan tanaman ini Ini Ibu Siti Kamu memang anak yang baik Dan suka menolong teman Dayu Kamu anak yang rajin Dan selalu membantu orang tua Kalian memang anak-anak yang hebat Ibu bangga dengan kalian berdua Ya ini adalah contoh kalimat pujian dan tanggapannya Contohnya Indah sekali tanaman ini Kamu rajin sekali Dayu Itu adalah contoh kalimat pujiannya Maka tanggapannya Ketika kita dipuji oleh orang lain Maka kita harus membalasnya Atau membalasnya dengan kalimat ucapan terima kasih Terima kasih Siti Tanaman ini tumbuh indah Karena aku sayang dan rajin merawatnya Itu adalah contoh kalimat pujian dan tanggapannya Sudah paham ya anak-anak? Nah sekarang kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan Ini adalah contoh tumbuhan Nah bagian-bagian tumbuhan itu Ada biji Ada buah Ada akar Ada bunga Ada daun Dan ada batak Mana tunjukkan anak-anak yang termasuk biji mana Ya betul sekali Biji ini adalah di dalam buah Buah Nah ini adalah buahnya Di dalamnya ada bijinya Akar Kalau akar di dalam tanah Ini adalah akarnya Sedangkan batang Nah batang ini Ini adalah batangnya Daun Ini adalah daun Bunga Ini adalah bunga Jadi bagian-bagian tumbuhan itu ada Biji Buah Akar Batang Daun Dan bunga Nah sekarang setelah kita belajar bagian-bagian tumbuhan Kita akan belajar menirukan gerakan tumbuhan Yang pertama Perhatikan pada layar ya anak-anak Yang pertama adalah posisi duduk Badan membukuk sampai lantai Tangan di depan muka Gerakannya kedua Posisi duduk Badan membukuk sampai lantai Dengan tangan dikedepankan Posisi tiga Posisi duduk Yaitu tangan di samping Posisi empat Posisi duduk Tangan di belakang Badan melengkung ke belakang Pandangan ke atas Gerakannya kelima Posisi berdiri Kedua tangan diangkat ke atas Gerakannya keenam Posisi berdiri Kedua tangan diangkat ke atas Dibuka ditutup Seperti gerakan tertiup angin Anak-anak bisa ikuti gerakan pada gambar ya Menirukan tumbuhan Nah gerakan tanaman sungguh indah Gerakan tersebut dapat dijadikan gerakan tari dan olahraga Gerakan menirukan tumbuhan dapat dijadikan sebagai gerakan menari dan olahraga Gerakan tanaman sangat beragam Semua gerakan tanaman merupakan ciptaan Tuhan Oleh karena itu kita wajib bersyukur dengan cara menjaga dan merawat tanaman Ya pembelajaran hari ini kita sudah belajar yang pertama berkaitan dengan bagian-bagian tumbuhan Ada biji, buah, batang, akar, bunga, daun, dan batang Nah untuk merawat tumbuhan agar tetap tumbuh subur Maka kita harus merawatnya dengan cara bagaimana anak-anak Ya dengan cara menirami dengan rajin Dan memberikan pupuk Secukupnya Yang kedua kita juga sudah belajar berkaitan dengan kalimat pujian Digunakan untuk memuji sesuatu Dan tanggapannya yang baik adalah kita mengucapkan terima kasih Yang keempat kita juga sudah belajar menirukan gerakan tumbuhan Dapat dijadikan sebagai gerakan tari dan olahraga Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT Nah sekarang anak-anak bisa tulis evaluasi ya Tulis hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Tulis di buku tematik yang bersampul kuning Yang pertama Agar tanaman tumbuh subur maka kita harus titik-titik Dua Salah satu bagian dari tumbuhan adalah Tiga Buatlah satu contoh kalimat pujian dan tanggapannya Yang keempat Gerakan menirukan tumbuhan dapat digunakan sebagai gerakan titik-titik Semangat mengejarkan anak-anak kalian pasti bisa Pasanya bu guru Semangat belajar di rumah Semangat mengejarkan evaluasi Tetap merujakan dan menghafalkan Dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Mari anak-anak kita membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Bukulah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh